Kala Abdi Seleng jadi komisaris telkom, fakta musisi boleh naik kelas Ditulis oleh Mr. Naibaho di sewar.com Halo, berjumpa kembali dengan suara samara di channel TV Jurnal Ketika seorang musisi band legendaris dan kelas atas Indonesia dari personal group band Seleng Diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris independen telkom Sontak publik dibuat kaget dan terheran-heran dengan kemunculan sosok musisi kelas atas bernama lengkap Abdi Negara Nordin ini Bagaimana tidak kiprahnya di industri musik tanah air bersama Seleng mungkin sudah tidak diragukan lagi Berbagai karyanya bersama Seleng yang melegenda hingga saat ini menjadi saksi jika karir bermusiknya begitu cemeklang Namun baru-baru ini publik dibuat terkejut dengan kabar pemilik nama lengkap Abdi Negara Nordin ini Menjabat sebagai komisaris PT Telekom Indonesia pastinya menuai pro dan kontra Pengumuman ini langsung diumumkan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir Di dalam rapat umum pemegang saham tahunan di hari Jumat 28 Mei 2021 Sejak kabar ini muncul banyak yang terkejut dan tentu saja ini menjadi topik yang hangat dibicarakan khususnya di media sosial tanah air Sosok Abdi Seleng selama ini lebih dikenal sebagai musisi band besar Indonesia yaitu Seleng Namun tiba-tiba dirinya ditunjuk sebagai komisaris Telkom Hal ini tentu membuat publik penasaran akan sosok dan kiprah dari gitaris Abdi Seleng Namun Anda pasti akan setuju apabila membaca beberan fakta mengapa pria kelahiran Donggala 28 Juni 1969 ini Pantas dan layak menjadi komisaris Telkom Ternyata Abdi memulai kisahnya bersama dunia musik saat bergabung dengan sekolah musik Duiki Dermawan ketika usianya masih 20 tahun Mengetahui minat dan bakatnya yang begitu besar akan dunia musik Dia pun tidak tanggung-tanggung untuk mempelajarinya dan serius menjalani pendidikan khusus musik Setelah ia lulus dari pendidikan musiknya Abdi pun langsung terjun ke industri musik dan sempat bergabung dengan beberapa band seperti Flash, Interview, dan NMS Posisi Abdi di sejumlah band tersebut pun selalu sebagai gitaris Lalu di tahun 1997 saat gitaris Seleng bernama Pai memutuskan untuk mundur Abdi yang melihat ini sebagai kesempatan akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk bisa bergabung bersama Seleng Disinilah karir bermusiknya bersinar Tidak hanya sebagai seorang gitaris, Abdi juga menjadi penulis lagu, sound engineer, juga produser musik Abdi dipercaya untuk memproduseri album Seleng yang juga menjadi hit seperti Virus 2001 7 1997, Matahati Reformasi 1998, hingga Seleng gak ada matinya 2013 Tidak hanya berkiprah bersama Seleng yang telah melahirkan sejumlah album hits Abdi pun melebarkan sayapnya dengan menjadi produser sejumlah musisi di tanah air Seperti Serious Band, The Pine Killers, sampai Marsyanda juga loh Siapa yang mengira jika Abdi tidak hanya fokus pada dunia musik saja Di balik itu Abdi juga merupakan sosok yang aktif dalam berbagai organisasi Tidak hanya itu, dirinya juga ternyata adalah seorang pengusaha Yang telah mendirikan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang musik Di tahun 2010, Abdi difonis menderita sakit gagal ginjal Dan kondisinya pun semakin parah Sehingga dirinya memutuskan untuk cuti atau beristirahat dulu dari Seleng selama satu tahun Banyak publik yang berspekulasi jika dirinya keluar dari Seleng Namun Abdi menegaskan jika dia hanya cuti dan akan kembali Itulah perjalanan dari grup band legendaris Seleng Ini saya beberkan fakta-fakta Mengapa Abdi ini pantas jadi komisaris PT Telkom Karena semenjak lama Abdi ini adalah seorang pebisnis handal Dan sudah menjadi komisaris di beberapa perusahaan sembari bermain musik Sebelumnya, Abdi pun pernah menduduki jabatan sebagai komisaris Di beberapa perusahaan yaitu PT Sugih Reksa Indotama di tahun 2020 Komisaris di PT Negara Science Ecosystem di tahun 2021 ini Tidak hanya itu, dirinya juga merupakan founder dari PT Hijau Multikreatif Gave.id dan Maleo Music Memang selalu ada pro dan kontra ketika seseorang di eranya Pak Jokowi ini diangkat Entah sebagai apapun itu Perhatian orang termasuk kaum-kaum kadrun atau yang sakit hati atas kekalahan Prabowo Sandiaga ini pun langsung memainkan isu dan narasi Bahwa ini adalah bentuk balas jasa Karena memang kita ketahui bahwa slang khususnya Abdi ini adalah pendukung Pak Jokowi Tapi terus terang, selain pendukung tentunya Abdi memang punya kapasitas sebagai komisaris Selain itu, penunjukkan Abdi yang sudah makan asam garam dunia musik sangat dibutuhkan Untuk memperkaya konten PT Telkom yang memang fokus pada core business Telkom Pengalaman Abdi slang ini sangat dibutuhkan dan menjadi modal besar untuk pengembangan bisnis Telkom ke depannya Sebab konten menjadi hal fundamental dalam bisnis di era digital atau 4.0 Bahkan beberapa tokoh tanah air sangat mendukung langkah menteri BUMN Yang menaikkan kelasnya Abdi slang dari musisi menjadi direktur PT Telkom Yang tujuannya lebih mempopularkan Telkom Dan melambungkan perusahaan telekomunikasi tanah air itu lebih mantap dan maju Menurut mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf Penunjukkan Abdi merupakan hal yang pantas Karena kiprah gitar slang tersebut selama ini sudah melampaui kapasitas sebagai seorang musisi Senada Peter Gonta, tokoh jazz dan industri hiburan Indonesia ini Mengapelisasi keterbukaan akan profesionalitas yang diusung kementerian BUMN Sehingga memberikan kesempatan bagi seniman untuk membangun industri musik dan hiburan Dengan terlibat langsung di BUMN Langkah itu diyakini memberi berpeluang bagi musisi untuk melakukan kolaborasi So, jadi bukan semata-mata balas jasa saja bukan? Tapi karena memang Abdi slang punya kapasitas dan dinilai mampu membuat PT Telkom Punya sesuatu yang bisa dijual dan meraup keuntungan bukan? Boleh saja musisi naik kelas Karena sudah ada mantan yang turun kelas jadi pengiring lagu Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share ke seluruh sosial media kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan beranjat dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Haikal Hasan hapus tweet soal haji Pasti lagi panik deh Ditulis oleh Sardi di sewar.com Halo, Assalamualaikum Berjumpa kembali dengan Samara Di channel TV Jurnal Isu miring, hoax, disinformasi dan narasi busuk soal pembatalan haji ini Sebenarnya sangat berbahaya Isu agama di negara ini sensitif Masalah haji ini juga sensitif Karena menyangkut impian jutaan masyarakat yang ingin beribadah Ada yang mengumpulkan uang mati-matian selama puluhan tahun Banyak pula yang harus menunggu hingga bertahun-tahun Jadi, provokasi soal ini bisa menimbulkan keributan besar Kalau pemerintah masih menganggap sebelah mata Yang paling berbahaya itu adalah Narasi dana haji dipakai pemerintah untuk keperluan dan pembangunan infrastruktur Sehingga pemerintah tak mampu memberangkatkan jemaah haji Narasi ini benar-benar menyesatkan dan sangat dihadap Seharusnya, hal yang sensitif harus ditindaklanjuti dengan serius Minimal melakukan panggilan kepada siapapun yang membuat narasi ini Meski hanya berupa dugaan, pertanyaan atau pura-pura bodoh Mengaku mendengar rumor akan isu tersebut Banyak politisi, tokoh, dan orang berhati licik yang sudah menebar fitnah dan menyerang pemerintah Karena mereka paham isu ini sangat gurih dan bisa menggoyang pemerintah dengan mudah Jangan lupakan kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang mudah dibodohi oleh sekelompok orang dengan menggunakan isu agama Dika sedikit saja, langsung percaya dan lepas kontrol Haikal Hasan sempat membuat sebuah cuitan Cuitan soal haji mungkin sudah dihapus Saya sudah cari, tidak ada lagi Netizen pun mengatakan hal yang sama Cuitan yang dimaksud adalah yang ini Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji Apakah karena faktor terlalu dekat ke RRC? Apakah karena kezoliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Lima pertanyaan yang sebenarnya adalah bentuk pura-pura tak tahu Padahal sudah tahu dan mungkin ingin memancing keributan Satu pertanyaan yang tak perlu lagi dijawab yaitu soal alasan kesehatan Satu pertanyaan konyol terkait kezoliman terhadap RISIK Orang stres pun rasanya tidak akan ngomong hal konyol seperti ini Halusinasi yang cukup parah Pengecut tukang lari terbirit-birit kok dijadikan alasan pembatalan haji Mau bilang RISIK itu orang hebat Hebat apaan dicuekin di Arab Saudi dan dipanggil polisi Serta terancam dideportasi kok Dua pertanyaan berbahaya Satunya soal kedekatan dengan RRC Orang ini mirip kelompok sebelah yang selalu melempar isu apapun Dan kalau bisa dikaitkan maka China akan jadi kambing hitam Tujuannya untuk menebar kebencian terhadap negara satu ini Mungkin bagi mereka Arab Saudi lah yang paling benar Sisanya mungkin musuh dan setan yang tidak salah pun disalahkan Ini yang paling berbahaya Pertama kali terjadi warga tidak bisa pergi haji Ini tidak benar Faktanya Indonesia juga pernah membatalkan ibadah haji pasca kemerdekaan Tepatnya pada tahun 1946, 1947, dan 1948 Karena adanya agresi Belanda Agresi Belanda adalah operasi militer Belanda terhadap Indonesia Meski sudah merdeka Belanda tak mengakui saat itu Mungkin ini yang membuat Haikal Hasan menghapus cuitan tersebut Sudah masuk hoax atau disinformasi Yang tujuannya menyesatkan dan menggiring kesimpulan Bahwa rezim saat ini adalah rezim busuk Sudah kebayangkan betapa kotornya hati mereka Yang menggunakan cara ini untuk melampiaskan nafsu hitamnya? Mungkin ini juga yang bikin Haikal Hasan gemetar panik Yaitu soal dana haji dipakai Beberapa politikus juga memakai celah ini untuk membuat keributan Haikal ini sudah beberapa kali membuat pernyataan menyesatkan Beberapa kali bola dia kena masalah dan hampir terjepit Tapi saat ini masih bisa lolos Tapi juga dia belum kapok membuat statement provokatif Harusnya nih saran aja ya Orang ini dipanggil untuk diperiksa Sudah ada bukti cuitannya soal haji ini Ini bisa jadi langkah awal sekaligus warning kepada mereka Yang menggunakan cara serupa agar jangan macam-macam Banyak orang berani bikin ulah karena pemerintah terkesan takut Di negara lain kalian pasti sudah paham bagaimana nasib orang kaya Haikal ini Minimal gemetar dan tak sanggup bicara selama berminggu-minggu Bahkan bisa jadi tak mau lagi keluar rumah Harus ada efek kejut pada mereka Percayalah mereka ini pengecut Hanya saja sok berani karena pemerintah tak tegas Gertak sekali saja mungkin mereka sudah tak bisa tidur berhari-hari dan masuk angin Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share